Tidak hanya di Probolinggo, cuaca buruk dan gelombang tinggi di Laut Jawa ini berimbas hingga ke pesisir pantai Pasuruan, Jawa Timur. Ya, rumah dan musolah roboh perahu nelayan tenggelam hingga tidak dapat melaut selama 3 hari terakhir. Sejumlah rumah roboh, bahkan sebuah musolah di pesisir pantai Desa Wates, kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, ikut roboh diantam ombak setinggi 4 meter, kami sore. Di tangkis laut itu rusak semasa termasuk musolah, itu roboh separuh mungkin yang kena. Di situ ya banyak tangkis-tangkis laut itu yang rusak milik warga itu. Ada beberapa perahu yang menggelam, ada beberapa rumah yang kena imbasnya. Ketinggalan omkanya tadi sekitar 2 sampai 3 meter begitu. Selain bangunan dan musolah yang ambruk, perahu nelayan juga dikabarkan tenggelam, terbawa ombak. Warganya Moeritas berprofesi sebagai nelayan, 3 hari terakhir terpaksa berhenti melaut karena cuaca buruk dan gelombang tinggi di Laut Jawa. Kerusakan terparah akibat ombak besar ini terjadi di dua dusun, yakni dusun Pasir Panjang dan dusun Nagar. Dan di Arga Fur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!